Intro Pandanglah kesana, lihat yang disana Mereka yang terbaring di tanah Bukankah mereka pernah hidup juga Kita pun kan menyusul mereka Astagfirullahaladzim Ingat mati, ingat sakit Ingatlah saat kau sulit Ingat, ingat hidup cuma satu kali Berapa dosa kau buat Berapa kali masyarakat Ingat, ingat sobat Ingatlah akhirat Cepat ucap Astagfirullahaladzim Cepat ucap Astagfirullahaladzim Terima kasih Teman-teman Gue minta maaf Gue ada keterlaluan Maaf, maaf Iya Bi Kita juga ada keterlaluan Pak Kita semua sama-sama hilaf Jadi Kita minta maaf ya Ini Adalah saat yang paling indah Selama kita ngumpul Oke Gak ada satu orang pun Yang menyisakan masalah Sekarang Dan mulai saat ini Kita harus berkarya Demi kebaikan Dan keberkahan Bismillahirrahmanirrahim Warin Bismillahirrahmanirrahim Yuk Bilang padaku Kau ingin bertemu Ku bilang padamu Oh ya nanti dulu Aku lagi sibuk sayang Aku lagi kerja sayang Untuk membeli beras Dan sepuka belian Ingat mati Ingat sakit Ingatlah sangka sulit Ingat-ingat hidup Cuma satu kali Berapa dosa ngapuat Berapa kali maksiat Ingat-ingat sobat Ingatlah akhirat Cepat ucap asal Oh ya nanti dulu Oh ya nanti dulu Oh ya nanti dulu Bukankah mereka pernah hidup juga Kita pun kan menyusul mereka Astagfirullahaladzim Ingat mati, ingat sakit Ingatlah saat kau sulit Ingat, ingat hidup cuma satu kali Tidak dosa kau buat Berapa kali maksiat Ingat, ingat sobat Ingatlah pikiran Cepat ucap astagfirullahaladzim Cepat ucap astagfirullahaladzim Selamat tinggal Sampai jumpa Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Assalamualaikum Apaan nih? Yah si Abi Kenapa si Abi? Itu, udah seharian, gak pulang-pulang Katanya sih mau cari inspirasi dia Tapi, di telpon gak bisa-bisa Gimana kita gak mau gelisah Udah lah, si Abi kan udah gede Tau, tapi kita kan tim Kalau ada apa-apa sama dia, kita juga yang ngerasain Ya udahlah, mendingan kita doain aja Oh iya, tanyain tuh, Bang Ali Kenapa gak pernah kamu salah katanya Bilang aja Han, sibuk Solat di BSKM Alah, pertama solat di BSKM Terus, semuanya pasti lupa tuh, solat Jangan khawatir, Ustadz Awas loh, ntar jadi sak labah Sak labah? Band baru Han? Dari mana tuh, Han? Iya, tanya aja, Bang Ali, solat Eh, wadah man sama lagu-lagu lu pada Bukan cuma menghibur Enggak cuma menghibur Tapi juga mengandung misi Keagamaan Misi kemanusiaan Itu bagus Alhamdulillah, Bang Berkat Bang Ali juga dan masyarakat sekitar sini Berkat semangat dan kerjaan lu Ya, mudah-mudahan itu juga jadi bagian Rasa syukur kami, Bang Betul itu Buat teman-teman Fanatisme itu bukan untuk kami Wali Band Tapi Fanatisme itu Untuk Allah dan Rasulnya Dan satu hal lagi Teman-teman boleh mengidolakan kami Tetapi ingat Ada idola yang sesungguhnya Maksud Abang, idola yang siapa, Bang? Orang tua Dan Rasulullah, Salah Salam Amin Abang mau ke mati, Bang? Abang kan belum sembuh Enggak mau sekalian nanti bilang Ingat mati, ingat sakit Ingat-ingat hidup cuma satu kali Itu mah lagunya Wali, Bang Emilia ngefans banget loh, Bang Enggak mau wali, Bang Abang mau gak milih nyanyiin? Enggak, 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 enggak Ente memang lebih ngedolain penyanyi Daripada Nabi Emangnya Abang bisa lihat Merabah, ente Jangan penghinaan, ente Islam, ente, KTP aja Lagu-laguan, ente Enggak, 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 enggak Pegi, enggak, enggak Enggak ke mana? Ini kan rumah mile, Bang Hah? Enggak lupa Kalau kita aneh yang pergi Masya Allah Abang mau ke mana sih, Bang? Udah malam Malam, api siang Buat aneh gak ada pengaruhnya Same-same gelap Eh, mau ke mana sih, Bang? Buat jalan, lewat mana, Nek? Lewat sini Udah dua hari nih gue dimari Masa kagak ada perkembangannya Padahal gue udah ngikutin apa kata Bang Ali Ikutin kata hati lo Berarti gue harus kutunggu ini Mari Aduh Lu Salam Selamat Baru dua hari udah ngeluh aja bawaannya Udah ngeceh di belakang Emang bener, Mat Kalau orang suka gibah Ngomongin orang Lidah rasanya tenang Dan manis Tapi kalau disuruh ngaji Zikir Lidah rasanya panas Sakit Lidahnya siapa tuh, Bang? Lidah lo Aduh Itu udah mamat Ya tapi kan mamat masih dimari, Bang Ya percuma lo ada disini juga Kalau kerjaannya cuma ngedungal terus Eh Agak jadi apa-apa, Bang Ya terus Mamat harus gimana dong, Bang? Diam Diam? Abis diem, Bang? Diam Udah dua hari Aku cuma disuruh diem doang Abis tuh tehnya Jangan suka ngambil yang bukan hak milik Diam Diam Bisa diem gak sih? Diam, Bang Bang ini Bang, Ya Allah Diam 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 Tua Selamat sih Udah diem Sudah diem Sudah diem Udah diem, Bang Cuma nafas doang, Maman Diam 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 Diam, kan? Bi Bi Makan yuk Dari pagi kamu belum makan loh Aku tahu Kamu masih marah Maafin aku, Bi Ya sudah makanannya aku taruh sini ya Jadi kalau kamu mau makan kamu ambil sendiri Bawa pergi Kamu gak usah basa-basi sama aku Udah jelas karena kamu aku keguguran Karena kamu janin yang ada di dalam kandungan aku ini sekarang udah gak ada apa? Ada yang harus aku ceritain Dan enggak aku ceritain ke kamu, Bi Aku tahu Makanya sebaiknya sekarang kamu pergi Aku gak mau lihat muka kamu Aku benci sama kamu Aku pamit dulu ya, Bi Gak usah pamit, Pak Dan kamu gak usah pulang sekalian Jangan lupa makan, ya Assalamualaikum Mereka Sekolah 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 Assalamualaikum! Gak ada orang ya Mete? Ada nih orang ini! Orang Duhafa, Mamat! Duhalajim! Pemuda Mada Sublangsak! Duhapa! Bapet! Orang Salam! Mete kagak jawab! Ngaku Islam tapi gak jawab Salam! Mamat udah jawab Bang! Masya Allah! Bagaimana sih? Nih! Merak mal! Merak mal! Pemuda Mada Sublangsak! Bapet! Udah susah berlagu Mete! Harap Mete! Mete lebih susah dari aneh Mat! Tau gak Mete? Mamat ladenin gak nih ya? Balik Bang Adit! Merak mal Mete! Orang Salam, Mete kagak jawab! Ngaku Islam tapi gak jawab Salam! Eh Mat! Jangan diam aja! Jawab dong! Kalau orang yang lebih tua itu harus kasih salah macamanku ini! Sombong kali ku jadi orang! Tempelingin juga nanti lama-lama! Siapa yang berlagu sih Pak RT? Ya Allah! Halo! Melotot mata dia Bang Manit! Melototin dia! Melototin dia! Melototin dia! Melototin dia! Eh Bang Manit! Bukan di situ! Nih orangnya nih! Nih! Kayaknya mesti diladenin nih! Gregetan gue lama-lama! Diem! Lihat siapa kau? Belengap lu mau? Kayak capuk? Lihat siapa? Hah? Aduh! Lihat siapa kau? Karena cuma lo yang gue suruh diem! Mete! Orang kayak begini! Ini nanti tinggalin aja! Mau nyari gurunya! Malah kita di diem men! Semrakbal! Merakbal! Nanti gak tau diri itu Pak! Kemudian ada show! Harap! Bang Bang Bang! Salah! Salah! Mana si Teh? Ini! Danta di sini! Mana? Ini! Tapi gak jauh dari tadi ya Teh! Orang dari tadi! Tapi gak jauh dari tadi! Merakba benar-benar Nanti! Astaghfirullahaladzim! Udah tau salin! Kenapa yang Teh kagak kasih tau? Sali udah tau diputar-putar! Masih salah juga! Uta berlagu sih! Udah udah! Udah jalan! Tinggal aja! Percuma! Putung buta! Kalo gak buta dipot-tepatan air kotumat! Tepat ucap Astaghfirullahaladzim! Tepat ucap Astaghfirullahaladzim! Terus! Yah teh mau ketemu emak! Pertama sih mau ketemu Teh Bek! Nah selanjutnya ya! Ketemu emak! Dua-duanya begitu bunyinya! Emangnya kenapa ya Bek? Bapak gak boleh? Maksiat mata Pak! Sembarangan maksiat mata! Eh! Bapak ini punya niatan yang baik! Ha! Justru Bapak mau kemari mau ngembalikin posisi emak lo jadi bini Bapak lagi! Eh, Bek, asal tau ya, yang namanya perceraian dibolehkan oleh Allah, tapi dibenci oleh Allah. Paham gak lo? Makanya Pak, punya mulutnya, itu dijaga. Iya, Bapak tau, Bapak salah Bek. Namanya juga manusia, suka hilap. Mas, sekarang denger Tabe Pak daripada denger mantan suaminya. Mendingan Bapak pulang aja deh. Selamat malam. Salam. Bagi Tabe ya, Pak. Soalnya Tabe gak mau, Bapak nak kita inima lagi. Bang Malit harus terima. Terima dengan kalian seperti ini. Tuhan kan masih sayang semuanya, ya kan? Bang Malit, loh. Ada Dull, Dull tuh gendal gandul tuh. Hei, aku ini, Teg. Belamnya nih gak ngeramaskin dia, Teg. Hei, 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 hei. Hei, hei. Dull, Dull tak gunakan Dull. Hei. Hei, hei. Oh, cuman aku orangnya di samping kau itu. Hah? Badanannya balikin, Teg. Badanannya balikin. Pak aja main teriak aja, malu-maluin aja. Bang Malit. Kenapa sih Bang Malit pakai teriak-teriakan begitu? Gak bisa apa itu mulut, ah? Kalau gak teriak-teriakan. Hah? Eh, ente kan muslim. Dahulukan salam sebelum kalam. Ya Allah pakai salam, kek. Kan kesannya ada lemah lembut sama orang. Gak perlu, gak perlu. Orang macam ente gak perlu dilemah lembutin. Hei. Ente gak selepel. Gak ada derajatnya. Orang macam ente pantasnya disentak sengor. Karena apa? Karena ente gak berpendidikan, gak beragama. Iya, iya, iya. Bener, gak salah, gak salah. Bang Malit, omongannya gak salah. Emang dulu orang gak berpendidikan. Emang dulu orang gak beragama. Tapi dulu tahu, ente emang kekurangan, tuh. Bagus. Hei. Hei. Anu juga tahu kelebihan ente. Kelebihan Bang Malit tuh menghina orang. Alamak. Keceplosan. Gak apa-apa, te. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, keceplosan. Gak apa-apa. Anu demen, anu demen. Anu demen. Tek, te. Selain ngeramasin si Dulta Gundal Gandul. Anu juga mau nama-muklin. Bang Malit. Kok gak kena Bang Malit? Eh, ini seumur umur nih Bang Malit ya. Dari dulu sampai sekarang. Kalau mau mukul dulu pasti kena. Nih hari ini dia gak kena nih. Kenapa gak kena Bang Malit? Jadi gimana nih, buta. Hah? Jadi. Bang Malit buta. Aduh. Tete. Jangan bercanda, jangan bercanda. Siapa yang bercanda? Siapa yang bercanda? Siapa yang bercanda? Maksudnya lagi. Anu cuma sakit mati. Anu cuma sakit mati. Awas Bang. Awas Bang, ada ular Bang. Ular Bang Malit. Aduh. Apa-apa sih? Aduh. Jangan bercanda kok, Dul. Jadi bener Bang Malit. Ente buta. Sekarang jelas sudah ya. Bang Malit buta. Ya Allah ya Karim. Bang Malit. Dulu. Dulu ente kayak dulu. Sekarang ente miskin. Sama sama Dul. Bahkan mungkin lebih rendah. Dulu ente melek bisa melihat. Sekarang udah gelap, udah buta. Dulu ente bisa jalan. Sekarang bincang. Eh Bang Malit. Ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buru-buru taubat. Udah tua. Umur udah mau habis. Tuhan. Tolonglah hambamu. Ya salam. Selamat menikmati keterpurukan. Selamat datang di dunia miskin. Assalamualaikum. 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 Astaghfirullahaladzim. Berapa ente? Sabar Bang Malit. Sabar. Terima aja ya. Yang mau keramasin dia. Udah nanti ketemu lagi. Jalan. 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 Begini. Assalamualaikum. Bener kan dicari-cari sampe yang itu disini. Ya Allah Mat. Sampe yang itu udah gila ya Mat. Dari tadi dicari-cari. Sampe yang itu malah disini. Bahkan dari kemarin kan sampe yang itu disini Mat. Ngedokem aja. Sampe yang itu edan ya Mat. Sedang ya. Sampe yang gak mau pulang Mat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Mat. Ini aku lagi ngomong sama sampe yang. Jawab tuh. Bener-bener edan nih sampe yang itu ya. Lu yang gila. Sarap. Masih suka mengumpat hadir Homet. Jahat. Bener tuh hati. Ngatain orang. Hoi. Ya Allah Mat. Ngomong kalimat. Aku dari tadi tuh ngomong sama sampe yang. Jawab Mat. Mat aku tuh kesini yoh. Nih aku itu bawain makanan ini. Buat emak sampe yang. Nih. Jangan suka mengambil yang bukan kak. Eh. Apa tau? Ya Allah bener-bener nih yoh. Bener-bener sampe yang itu murid Bang Ali yang paling geblak. Lo juga yoh. Iya. Kayak suara Bang Ali. Ya Allah. Mat. Sampe yang diren gak? Hah? Sampe yang diren gak Mat? Mat. Aduh. Serem amat. Ya Allah. Bang. Canda kali Bang. Canda. Mat. Beneran gak denger Mat. Aduh. Ya Allah. Kalau begitu Mat. Aku cobut aja Mat. Bilangin minta maaf ya sama Ali ya. Assalamualaikum. Aduh. Ada tebe. Hah? He. Kasaran empuknya te. Udah lama gak ngeramasin si gobek nih. Iya. Eh gobek. Mau kemana ente? Tapi lagi ngeliatin bendara merah putih Bang. Salah. Pandangannya salah itu. Madepin madepin madepin. Madepin kedia madepin madepin madepin. Madepin madepin. Kenapa ngeliat kesana sana Bang Madit? Bendara nah. Ada kesana nah nah nah. Waduh. Berat omongannya nih te. Si gobek berat banget omongannya nih. Teh 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 teh. Mendingan sekarang kita gentatan senjata aja sama dia. Alamak. Macam apa orang aja gentatan senjata? Ah. Jiwe nasionalnya lagi tinggi dia nih. Oh. Iya juga. Enggak kayak kebanyakan orang. Sekarang cuma hafal lagu. Iya betul. Teh. Ente nyanyi lagu kebangsaan kita. Indonesia Raya. Alamak Bang Madit. Gak hafal aku. Lupa. Merakbal ente. Hah? Asal lagu Indonesia Raya gak hafal ente. Maaf. Dulu sih hafal. Tapi udah lama gak sekolah. Maaf maaf ya maaf ya ya. Aku warga negara Indonesia. Masa lagu kebangsaan sendirinya aja gak hafal. Alamak. Tajam kali kata-katanya ini. Hah? Lebih tajam daripada pedang. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Jangan lupa. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nasib lagu-lagu kita Lama-lama bisa ancur Lebur Gara-gara ente Merak buak Ya bang Balik teh Balik teh Ayo balik Yang di depan dong Ayo Susah juga Pelan Pelan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mas Katro'ah Mas Komar lagi merhatiin Zam-zam kan Ia jam Ia jam Kata Allah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini kalo kata Bang Ali Ini udah bicara masalah hakikat nih Otak kita kagak nyanggup Kagak kuat jam Assalamualaikum Waalaikumsalam Otak lo pada bukan gak kuat Tapi emang gak dipake Wat mikir Lo yakin kalo lo gak maling lo gak makan Padahal lo gak maling Tetep aja lo makan Iya bang Masih banyak pekerjaan yang halal Kakak sekolah bang Iya Kakak punya ijasa Bener Bang Ali Lo pikir gue buka warung pake ijasa Ia jam Assalamualaikum Waalaikumsalam Cekile Bener juga kata Bang Ali Iya Kita ntar minta modal aja Bang Ali ya Buat jadi asongan Kalo Unyok Pak Wadil Pak Ijayu Disana Disana kan banyak kulit Ada UKM juga ya Kita bikin dompet kulit Dari kulit Bikin sekaku dari kulit Kulit lo juga bisa Enak aja Tuh kulit lo yang udah kendor Enak aja nih Gue masih kenceng-kenceng begini Hah Cepat ucap Astagfirullahaladzim Ya Allah Ini Bang Ali kemana sih Kagak balik-balik Permisi Mas Apa bener ini rumah Bang Ali? Kalau ditanya jawab dong mas Atau kamu sudah gila ya? Bener kata anak-anak Ini rumah orang Majedub Mas Kamu gak tuli kan? Oh Kamu gak bisa ngomong ya? Kasian Nih Buat kamu Ayo ambil Buset Banyak amat nih duit Tapi ingat Bilang sama Bang Ali Kalau saya datang kemari Nyariin dia Kenapa? Kurang Kita terima dulu Hitung-hitung Saya zakat sama kamu Ingat ya jangan lupa Bilang sama Bang Ali Assalamualaikum 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 Harlo liat Bang Madit gak? Ade loh Ade sih nyari dalem Yah Lu yang ditanyain siapa Yang dikasih tau nya siapa Hehehe Hehehe Eh emang lu udah kagak kangen sama gue apa ya? Kangen Kangen Cing Terus kenapa yang lu cari si Madit kalo kangen sama gue Habis saya khawatir sama Bang Madit Cing Mil Madit tuh di tua bang kak Udah gede Kok gak perlu lu khawatirin Ya gak? Bener tuh Cing Iya sih Tapi kan Bang Madit itu masih gak bisa ngeliat Cing Pindahilah Bu Udah maksud lu Tuh kasar Cing Gak bisa ngeliat Tuh pok namanya ketulah Lantaran Bang Madit tuh suka ngehina orang miskin Shhh Al Wadah lah kayak Cingari Eh? Biar bener gak gak usah dikadalin kayak begitu Emang gak tanya kan Cing? Mir-mir Udah deh Lo cari si Madit berduaan eh Lu yang tabah deh ngadepin dia eh Gak usah khawatir semuanya bakalan beres nanti Iya Cing Ayo jalan dulu ya Cing Iya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Gua kasih iya nempunakan gue Jangan sampe kayak begitu tuh lo jadi semadit Eh? Lo jadi diri lo sendiri Merak Balen Tete Eh? Ini ngomong jangan sembarangan nih Jamil itu bini setia te Aneh keadaan begini aja dimasih mengurusin Alamah Bang Manit ini macemana sih Aku kan cuma Manit manasin aja Jangan kau ambil hati lah Macemana kau ini? Ingat umur kau tuh sudah tua Dari tinggi layak Struk lewat kau Siapa yang mau tangung? Siapa? Hah? Heran Jadi orang gede kali sih emosinya Macemana kau ini? Eh? Aneh emosi gede aja ente ngelunjak Gimana aneh sabar Yang ade Ente bokong aneh dari belakang Hehehehe Tau aja Untung kau jadi orang sabar Kalo engga udah kinjak-kinjak kok itu Alamak? Di pelosan Aduh MRAKBAL Geledek ya? He? Ente ngeledek aneh? Siapa yang ngeledek? Engga Siapa? Engga gak ngeledek Orang aku duduk kok Geledek ente ngeledek Geledek? Geledek dari mana? Geledek Geledek ente ngeledek Geledek Dari dengusan nafas ente aneh tahun Ente ngeledek Apaan ngus-ngusan apaan? Emang buldok MRAKBAL ente Pergi ente Pergi Pergi Jangan begitulah Menurut si raja Mau tinggal dimana aku nanti Gak ada urusan Ente mau pergi kemana Mau tidur dimana Tidur somberan juga ngapkan urusan aneh Masya Allah bang Abang dari mana aja bang? Justru aneh yang tanya sama ente mil Ente dari mana? Ayah abis nyari abang Nyariin aneh Nyariin aneh Ayah itu khawatir bang Ayah takut ada apa-apa sama abang Khawatir 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 Ada apa-apa Ente pikir anda mau mati apa? Aku bersyukur bang Adit Biar gua cepet mati Alamak Hehehe Jadi orang sombong kali Mau kancil mil Liat pantai MRAKBAL ente Ente justru yang mati duluan Sampai masyarakat hidup gak digunainya ente Udah bang sabar Ente juga sebagian Ini gak punya adab Keluar dari rumah yang gak izin Melaki MRAKBAL ente Astaghfirullahaladzim Tadi yang bener Ya Allah Astaghfirullahaladzim 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 Kok Mille takut ya denger kata-kata mati Gapapa ya Allah Mille ikhlas Mille ikhlas kalaupun harus mati Yang penting surga tempatnya ya Allah Cepat ucap Astaghfirullahaladzim Nanti pakai minyak wangiapan Gak sari-sari Bawah begini mil Gak kok bang biasa aja Bang Mille mau minta maaf sama abang Mille banyak dosa sama abang Tidak apa-apaan Kok tiba-tiba mau minta maaf Yang semalam udah namaapin Dari sejak menikah bang Mille takut Mille udah nyakitin perasaan abang Tidak apa-apaan sih Mille ngomong Kayak orang mau ngabisin Kok matiin teh Gak apa-apa bang Mille ikhlas kok kalo Mille mati Yang penting Mille masuk surga Yang penting Mille masuk surga Si Abi juga mau mati gak masuk surga Ngomong bareng enak aja inti ah Yang penting abang doain Mille Ntar matinya Mille Ternyata matinya Mille Husundaloti ma Apaan sih Tengok ceritin Mau tampain ngaco aja eh He 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 Apaan ga ngerigin mu? Apaan? Bingin? Mille mau cuciin kaki abang Dari dulu Mille gak pernah nyuciin kaki abang Padahal kan abang capek Setiap hari abang keluar Nyari duit buat Mile Padahal abang kan capek Melangkah Buat menjaga kehormatan keluarga Mile Justru abang yang banyak dosa Mereka bisa mencari Enggak bang Mile yang banyak salah sama abang Ya Allah Beri umur panjang Ameja Mile Ane ikhlas Umur ane buat dia Ebe ngapa nyuci kakinya emak Surga kan ada di telapak kaki ibu Nah jadi tebe mesti Sihin surga tebe Bunyi mas Setiap hari jumat mak Mas seneng be Sebab ebe gak kayak anak-anak yang lainnya Anak-anak jaman sekarang Anak-anak jaman sekarang banyak Yang malu sama ibunya Lantaran ibunya udah tua Udah gak cakep lagi Apalagi udah dekil Iya mak Anak sekarang emang gak pada sadar diri Gak mata Udah susah Udah gak kaya lagi Ikut-ikutan pergaulan sekarang Bagus Kalau ebe sadar itu Emang gak mau Ebe sampe terpengaruh budaya barat Ikut pergaulan barat Pergaulan bebas Sebab untuk merusak Akhlak Bek Merusak muslim Orang-orang luar sana Yang merusak muslim Pertama yang dirusak akidahnya Nah kalau akidahnya dirusak Gampang mau dihancurin Iya maka kalau akidah rusak Kan doanya gak dikabul Bagus be Pesat emak Cuman satu Ebe harus inget ya Ntar kalau emak udah mati Ebe jangan sampe Terpengaruh sama budaya barat Tau perkembangan boleh Tapi jangan sampe terjerumus ya Alhamdulillah Abis mak air doanya Bener kan Mendingan mamat minum air doa dari emak Daripada mamat mabuk-mabukkan minum alkohol Supaya dibilang enak gaul mak Sekarang minum gitu-gituan Iya ya mat ya Padahal kan Kalau dibilang anak gaul Juga gak kudu Gak mesti minuman alkohol Iya kan mat ya Iya iyalah mak No anak-anak gaul sekarang mak Itu cuman ketipu mak Amah anak-anak gaul yang seniornya Katanya minum 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 Biar gaul Minum 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 Biar gaul Gaul apaan Gaulin anak-anak bareng Iya Mak Alhamdulillah ya mak ya Sekarang kita udah bisa ngontrak Walaupun mamat belum bisa beliin emak rumah Tapi insya Allah mak Ntar berkat doa emak Dan usaha mamat Kita bisa beli rumah yang baru mak Amin Alhamdulillah mat Sekarang ngontrak dulu aja ya Iya Ada uang sisanya nih Hah Ini buat pegangan emak Ditabung kalo bisa ya mak Iya mat Alhamdulillah mat Lo masih bisa ngasih duit sama emak Rejeki mat ya Dari mana aja Kalo emang Tuhan udah mau ngasih Iya mat Tapi mat Mak pesen nih sama elu Kalo lo kepengen ngeliat umur emak panjang Lo jangan ikut-ikutan ya Minum minuman alkohol Apalagi kalo lo sampe nongkrong yang ga bener Mendingan lo di rumah Zikiran Ngaji Iya mat ya Siap mak Iya mak Insya Allah Mamat jauh dari hal kayak gitu Makanya Mak doain mamat terus ya mak Insya Allah mat Doa emak gak pernah putus-putusnya Buat lo tiap hari Asal aja lo kagak mampetin doa emak Iya Mampet Emang doa bisa dimampetin emak Iya bisa aja dong mat Kalo emaknya lagi berdoa Elunya berbuat maksiat Apakah gak mampet tuh doanya Lo ngerti kan maksud emak Oh iya Ih Nausublamin zali Kamit-amit Ibunya di rumah lagi doa Anaknya dulu lagi maksiat Wah parah banget tuh anak Tuh siapnya gak tau deh tuh ya Unang-unang lo gak emat ya Enggal amat Amin Telah terjadi pemerkosa Mel Mel Pak RT Mau kemana Mila Hah? Mau kemana? Mau ke pasar Pak RT Eh Mil Maaf nih Pak Kok buka ke kuning Mila? Macam mana rupanya? Setiap manusia yang hidup di dunia Pasti bakalan mati Dan pasti bakalan jadi mayat Mel Tapi ini beda Beda kali wajah kau Sumpah Sumpah Beda Biasanya orang kau keluar kan Orangnya keluar Arabnya keliatan Ini kok kuning macam begini Mil Hah? Gak apa-apa Pak RT Yang penting Mila masuk surga Amin Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati Mil Jatuh bangun sendiri Halo Bagaimana sih jalannya? Lihat-lihat dong Oh iya maaf Maaf Meledek ente Hah? Meledek Bumadit Bumadit gak tau ya? Hah? Mukanya Jamila kuning Kuling Meledek ente Meledek Meledek Apakah bilang melihat-lihat Meledek ente Meledek ya? Hah? Apanya meledek? Mana-mana tau Enggak lihat Enggak lihat Enggak lihat kan? Iya-iya Enggak lihat Oh iya Iya maaf Maaf Maksudnya aku kan Biasanya kau sebagai Suami tuh kan tau Bisa berasak begitu Hah? Kenapa ya? Iya Aneh berasai juga sih Teg Oh iya? Aneh pegang tangannya dingin Terus Lagi gak sari-sarinya Kaki Aneh dicuci Hah? Selama berumetangnya baru itu Aneh bener-bener Kok bisa begitu ya? Bang Madit Kalau Jamila mati Ya Hidup kok bisa belasak Gak karuan nantinya Eh jangan-jangan Rumah ini nanti diakuin Sama cingari Aneh ikhlas Teg Kalau memang begitu kejadiannya Yang penting kita bisa hidup Sama-sama Hah? Aduh Ih Serem kali sih Macam mana? Hah? Gak apa-apa Ya Yang penting kan Kasih sayang Kasih sayang Macam zaman Nabi Lut aja Ih Amit-amit Amit-amit Gimana sih? Herat Gak boleh begitu Hah? Mau main pedang? Assalamualaikum Pak Jamila Waalaikumsalam Pak Jamila habis dari mana Pak? Dari pasar ting Eh mau masakin masakan yang enak buat Bang Madit Sekali-sekali jadi bini nyenengin laki Kenapa ya Teng? Ada yang salah? Gak ada yang salah sih Pak Cuman ada yang aneh aja Kalau lu merasa ada yang aneh Maafin gue ya Teng Namanya juga manusia Gak lepas dari salah dan dosa Aku minta maaf ya Teng Poh Jamila ngomongnya kayak orang mau meninggal aja Setiap manusia emang pasti bakalan meninggal Tinggal gimana matinya aja Teng Mau mati yang baik Apa mati yang sebaliknya? Ya kalau mati sih pengennya matinya khusnul khotimah Eh tapi ngomong-ngomong kenapa kita jadi bicarain mati ya Poh ya Karena emang setiap manusia bakalan mati Kata Encing Ali Semakin banyak kita ngomongin mati Semakin bertambah iman kita nantinya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kocoknya dah enak-enak kocoknya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ajib Ajib banget ya Mel Dari pertama Nike Cerit Nike lagi Baru sekarang ngerasain kayak gini Ajib Masya Allah Yang penting Abang senang Jangan bila bikin lagi Nggak usah nggak usah ini cukup Niat 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 Buat Mile Yang penting Abang bahagia Ini kenapa sih Ada apa ini Nanti Nanti bicara ini kok begitu Aneh deh Nggak apa-apa bang Milih cuma lagi mikirin Bisa nggak ya Milih nemenin Abang Sampai akhir hayat Dari hal itu Berilah aku kesabaran Berilah aku kesabaran untuk menghadapi istriku Apa itu Bina Aku ingin kita bisa ranjang Cuma itu Cuma itu jangan yang terbaik buat kita Nanti Cepat ucap Astagfirullahaladzim Nih Ustadz Khodir Bang Madit ini Punya istri Jamilah itu Ya kan? Udah tau Jamilah kan? Iya lah Dia suka ngeliat istrinya itu Kelakunya suka aneh-aneh Aneh-aneh Aku juga nggak tau Nah tolong Ustadz Khodir jelasin Ya Menjelang hari-hari kematiannya Menjelang kematian? Iya Pak MD Ini Bang Madit dengerin nggak ya? Ya dengerin Jadi namanya orang mau mati Sebenarnya kan mati itu Setelah hidup Nah orang mati itu ibarat katanya Mau metik apa yang dia pernah tanam dulu Di kebun Oh gitu Nah metik yang paling cakep nanti di akhirat Tapi kan gerbang menuju akhirat itu mati dulu Oh gitu ya Jadi kalau kita nanamnya nanam cabai Yang kita petik nanti insya Allah belakangan cabai Amin Nah yang kalau kita tanam itu terong ibarat katanya begitu ya Nah Nanti giliran yang insya Allah kita petik itu terong juga Nah kalau kita nanam baik Insya Allah kita bakalan petik baik Nah kalau kita nanamnya kagak baik Ya di sana juga metiknya metik kagak baik Nah berhubung akhirat itu Iya Adalah apa yang kita petik setelah apa yang kita tanam di dunia Dan yang namanya mati itu gerbangnya akhirat Maka kematian itu sedikit memperlihatkan tanda-tanda bagaimana dia akan menjalani akhirat Percis Percis istrinya macam begitu Hehehe Ya pokoknya begini-begini Pertik Ntar Jadi kalau misalnya dia insya Allah calon surga itu Itu Orangnya mukanya jadi ceria Jadi baik Rendah hati Perangannya jadi bagus Oh Tiap ketemu orang dia nundukin kepala Pakai jelurkan tangan Oh Sujudnya makin bagus Takatnya makin cakep Begitu Oh iya begitu Suka minta maaf semua orang Maafin begini Ini suami Sampai kaki dicuciin Hehehe Percis Kewakuannya aneh-aneh Hei Bang Madit Sebentar lagi aku akan menjadi duda Aples Подes Ya ghohon Des Abdul Khadir bang nama kita Khadir Khadir Gondes Ya masih Gondes juga Abdul Khadir Kodir Jadi begini des Tolong jelasin yang detail dong Hari-hari jelang kematian Itu unsur pahala akhiratnya gimana tuh Sebenarnya pertanyaannya Pak Mahdi itu jawabannya udah jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyayodhanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Womakana linafsin anta muta illa biadhnillahi kitaban muajjala Womayyurid zawab adunya nuktigi minha Womayyurid zawab al-akhirat nuktigi minha Wasana jazish shakirin Kematian itu sudah jelas kapan waktunya Tidak bisa kita percepat dan tidak bisa kita perlambat Atau bahkan kita tidak bisa bersembunyi darinya Walaupun kita bersembunyi di dalam sebuah peti yang besar dan tebal Atau kita bersembunyi di balik benteng yang begitu tebal dan besar Malaikat maut tidak bisa dikelabui Kalau memang sudah saatnya ajal menjemput Ada pun seseorang yang berharap pahala dunia Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya pahala dunia Namun apabila seseorang itu mengharapkan pahala akhirat Maka Allah akan memberikan pahala akhirat kepadanya Allah akan memberikan balasan sebaik-baik balasan Allah akan memberikan pahala sebaik-baik pahala Bagi orang-orang yang mau bersyukur Prinsip bersyukur bukan sekedar berkata Alhamdulillah Tapi juga melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Di dunia dia melakukan ketaatan Di dunia dia menyempurnakan ibadah dan sujudnya Itu syukur dia yang paling sempurna Yang kemudian akan menjadi bekal dia Menuju akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun bagaimana kelakuan dia biasanya Kalau memang Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang yang hendak menjemput kepadanya Maka Allah rubah keadaan dirinya Allah balik hatinya dari semula kurang bagus menjadi bagus Bahkan yang sudah bagus pun menjadi lebih bagus Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala maharahman maharakim Allah subhanahu wa ta'ala mustahil zalim Maka Allah menghendaki kemuliaan kebaikan bagi hamba-hamba yang dicintainya Mulai dari ngaji Al-Quran-nya makin rajin Solatnya makin khusuk Sujudnya makin sempurna Bahkan dia ingat ketika dia hendak menuju perjalanan panjang Dia akan temui tetangganya, saudaranya, karib kerabatnya Dia julurkan tangannya Dia tundukkan kepalanya Dia minta maaf dari mereka Agar tidak menjadi beban saat kelak dia menuju perjalanan panjang Saya mau tanya lagi nih, Ustaz Aku, aku, bukan saya Aku Mau tanya Biasanya kalau orang jelang kematian itu Ada mengingat flashback ke belakang Kejadian-kejadian yang masa-masa lalu Begitu? Nah, itu tuh Memori manusia Manusia mengingat sesuatu Manusia melupakan sesuatu Hati manusia berbolak dan berbalik Bisa tengkurap, bisa telunggup Bisa ingat, bisa lupai Yang penting giliran dia ingat Yang dia ingat, ingat yang bagus Kalau giliran dia lupa Dia lupa Melupakan sesuatu Yang memang mesti dilupain Iya, iya Tad Emang Tad, Tad yang ngajar ceritain Tad, amin Jamilnya Jamil Jamilnya, abang sayang amin Jamil Abang sayang amin Alamak, dia sedih rupanya Menentiskan air mata Ih, ih, biasanya kan juga maki-maki orang dia Diam, enti, Tad Dir Iyi bang Ah, ini balik dulu ya Iyi bang, hati-hati bang Assalamualaikum Assalamualaikum Hei, bang Manit Salah Balikin ke sana Bagaimana kok ini Ke sana itu kemana Tuduk ini, orang Taur Hei, salah lagi Jalannya Terusnya memang buta begini Bisa orang, kan Sudah, jalan 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 Assalamualaikum, Ustaz Assalamualaikum Allah maha kuasa memberikan kritis Baru kepada siapapun yang dikehendakinya Allah maha kuasa memberikan petunjuk Bagi siapapun yang dikehendakinya Allah maha kuasa mengkuasakan segalanya Bagi siapapun yang dikehendakinya Allah maha kuasa Alhamdulillah, hari ini dagangannya habis Ting Abang Halo, habis dagang Ting ya Iya, bang Anak kita, si Tebek mana Ting Lo kamu salah Bagus dah, kalau kamu salah Jangan terlalu deket, bang Ingat, pastinya si Tebek Kita nih udah bukan suami istri lagi Ya Ting, lo liat niat gue Niat gue baik, Ting Masih ada kebaikan dilarang sama agama Lo gimana Gue ini pengen Lo jadi bini gue lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam, bang Ali Bagus dah Lo emang mesti punya sikap terhadap mantan laki lo Kalau enggak, lo kurang ajar Nggak ngikutin syariat Ya Ilah, bang Ali Lu jangan pakai ilah Kemarin lo iya aja waktu lo nyerahin bini lo Liat niat baik, Dul Dul, bang Dul ingin berbuat baik Masa agama ngelarang berbuat baik Dul pengen balikan lagi sama enteng Untung kan kebaikan Gue tau, Dul Makanya hidup lo penuh azab Azab? Azab dari mana, bang? Sembarangan aja kalau ngomong Dari Allah Lo di hijab, nggak bisa lihat Allah Lo di hijab, nggak bisa lihat Rasulullah Bagaimana kita jalan berdua? Karena apa? Hidup lo berlumuran dosa, Dul Lo tau bacuas mata-mata ingin mencoba Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sama berdua Nggak ada yang terpengen seorang lain Haha Gimana? Bang! Bang! Manusia Cepat ucap astagfirullahaladzim Ingat demati, ingat bersakit Ingatlah saat lo sulit Ingat, ingat, ingat Waduh, Mar Tulisannya apa tuh? Au! Lu kan tau Aku nggak bisa matnya Ini Gue juga cuma bisa abc Tapi gue coba ya Ini kayak mangkok nih Nah ini nih Kayak orang pakaerti lagi merdendeng nih Iya tau gue R Ini siapa ya pakaerti lagi melongong apa ya? G G Kayak nem Kayak nem Nah ini Ini yang kayak luka lo lagi posek nih Lagi gaya, lagi foto nih Ngetangklang kayak walang dehek A nih Jadi Sur... 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 G... Ha? Surga, Mar Hahaha Wow Berarti agak jauh kok Kalau ini surga Berarti yang ini Nuh ya Nuh ya Neraka kali Ya oh Masa nyentuh Hahaha Eh tapi kita cek dulu, Mar An... an... Errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr A... K... 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 Bener Mar Neraka Mar Aduh Terus kita mau kemana nih Mar Ya kalau mau ke kanan suya kali kalau mau ke nekanya ke iwi. Cik Ili, kiri kali. Maksudnya itu. Orang ditanya malah balik nanya dulu. Ini mau ke mana kita pilihannya? Ya terjentuh kebutuhan si krok. Kalau mau kita penuh duit ya ke nek kak. Wow. Kalau kita apa ya lupa lagi? Kebaikan untuk ketenangan hati. Oh ya kalau kita mau menuju ketenangan hati ya ke suya kok tenang. Cik Ili, lu pinter ya. Siapa dulu? Pinter-pinter bodoh maksudnya. Cik Ili. Cik Ili, nyatek gitu aja. Pecanda. Tapi Mar, kita kan belum makan nih. Kalau kita ke surga, kita makan dari mana nih? Makan dari itu, udahlah. Maliak kita ke nekaka dulu. Amin iwi. Wih, ya udah deh. Kita ke neraka dulu ya. Hei. 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 Kau muter-muter, anda berasih muter ya tek. Hei, jalan terus. Hei. Hei. Asta putih lagi tek. Kau ngerjalan nih. Ngerjalan nanti ya te. Ngerjalan nanti ya te. Ngerjalan nanti ya te. Hei. Jamilah. 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 Astagfirullahaladzim. Teh. Jamilah. 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 Hei. Selempok Pak Jamilah, te. Udah lah Bang Madit. Sudah aku bilang apa yang dicari. Dia lagi ke pasar. Nggak usah aku cari-cari. Ah. Aneh ku hatir deh. Kenape-nape te. Ku hatir kenapa? Eh Bang Madit. Masih banyak kan ikan di laut. Buat itu. Buat itu. Aduh. Yang terpikirannya ngelayan. Hei. Alhamdulillah. Nah. Mereka tahu. Mereka tahu. Mereka tahu. Mereka tahu. Mereka tahu lah dengusannya. Macam mana sih. Buat itu. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. Saya bisa bertemu dengan Bang Madit dan Pak RT. Masya Allah. Tapi kenapa? Sepertinya wajah Bang Madit tidak seceria yang pernah saya bertemu. Tidak ceria lagi. Lagi sedih nih. Tidak ceria. Macam mana kau ini. Beda. Lihat aja mukanya begini. Oh. Subhanallah. Kalau begitu Bang Madit perlu hiburan. Ah. Bagus. Bagus. Kau hibur dia. Kau berikan satu lagu ya. Jangan lagu po amik-amik bila dalam kupu-kupu. Siang makan nasi. Kau malam minum susu. Hehehe. Ya tidak Pak RT. Pasti saya tidak akan membawakan lagu seperti itu. Lagunya pasti enak sekali. Yuporia. Yuporia. Merakbal. Astaghfirullahaladzim. Merakbal ente. Merakbal ente. Merakbal ente. Udah tahu ini lagi sedih. Kenapa ente nyanyi uporia omporia. Merakbal ente. Maaf Bang Madit. Maaf. Saya tidak tahu kalau Bang Madit ini sedang kehilangan. Baik Bang Madit. Yaitu kehilangan. Ada lagu yang paling indah buat Bang Madit. Selain euphoria. Bang Madit pasti akan tersentuh dengan lagu ini. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kumohon kuatkan kuatkanlah. Jamilah. Sudahlah Bang Madit. Jamilah ada. Lagi ke pasar dia. Nanti juga pulang. Ah macam tinggal mati aja. Bukan aku mengingkari. Diam ente. Merakbal ente. Merakbal ente. Merakbal. Kasar gak punya otak. Gak punya adab. Kenapa Bang Madit? Saya nyanyi uporia disalahkan. Salah. Ente salah. Anda lagi sedih uporia. Lagu apaan itu? Salah nunjuk Bang. Emosi-emosi nih. Merakbal ente. Terlalu semuanya serbasalah. Mak ada tabuknya. Mak ada tabuknya. Jangan Bang Madit. Lebih baik saya minta mentahnya saja. Nanti minta mentahnya? Ya. Minta mentah nanti. Okey. Mak ada kasi mentahnya. Minta mentahnya. Salah, salah. Ulang, ulang, ulang. Astaghfirullahaladzim. Bang Madit sungguh teganya teganya. Terlalu. Subhanallah. Bang Madit. Ternyata Bang Madit tidak pernah berubah. Padahal Allah sedang menegur Bang Madit. Aneh bukan ditegur. Aneh Madit. Mau saya baru lagi di uji. Hehehe. Aneh bakal naik kelas. Aneh bakal jadi orang tajir lagi. Hehehe. Masya Allah. Bang Madit. Saya yakin. Kalau Bang Madit seperti ini terus. Kesedihan dan kepedihan selalu menyertai Bang Madit seumur hidup. Assalamualaikum. Jangan jawab teh. Jangan jawab teh. Jangan jawab teh. Aneh benci sama anak dekat. Bang Madit macam mana? Salah sih orang kasi sal. Orang kasi jawab dong. Gak boleh tuh. Tampak. Mereka tahu rumus. Astagfirullahaladzim. Salah. 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 Mas Jamy mau minum jamu juga. Salah. Mas Jamy mau minum jamu juga enggak? banget ya. Pantesan banyak perempuan yang tergila-gila sama Mas Jami Oh iya Mbak kemarin waktu Mbak Sabrina keguguran ada yang dateng Mbak nyariin Mas Jami Siapa Mbak? Perempuan Mbak dia pake-pakaian kantor dan cantik Mbak Mbak ini uangnya Mbak kembaliannya disimpan aja ya Mbak terima kasih ya Mas Jami Mbak Sabrina kenapa toh? kepanasan kayaknya loh tapi udara disini kan dingin kok kepanasan? udaranya emang dingin tapi lisan yang tadi buat hati jadi panas ya tinggal kita lihat aja ada kejatan senjata apa enggak Mbak Sabrina cemburu Thomas maaf ya Mas aku enggak tahu Mas enggak apa-apa Mbak buat orang bisa cepat maaf itu gampang biasa tapi buat orang bisa cepat marah itu yang luar biasa saya masuk dulu ya Assalamualaikum terima kasih terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nabi Sulaiman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Orang itu kembali bertemu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 baru nanya panjangin lakot jatuh apaan berkagetin kumokat gimana cuma mil iya bang ente dengerin terus ente ikutin ya apa yang aneh ucapin ya iya bang lakot jatuh akum lakot jatuh akum rasulun min anfusikum min anfusikum azizun azizun alaihi ma'anitum ma'anitum harisun alaikum alaikum bilmu'minina bilmu'minina ra'ufurrahim ra'ufurrahim fa'in tawalla fa'in tawalla fa'qul hasbi Allah fa'qul hasbi Allah la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa alaihi tawakaltu alaihi tawakaltu wa huwa robul robul arsil aziz arsil aziz amin emang kenapa sih bang bilnya mesti baca itu kate ncing ente bang ali nurdin kalo kita baca itu padilenya insyaallah kita panjang umur bang yang penting surga tempatnya eh Ane kepengen dapet ngomongan dari ente Ane ga kepengen ente mati Mir Makasih ya Allah Ternyata bang Madit sayang amin jamile Mir